Ketemu lagi sama gue, akhirnya kita bisa hangout bareng lagi, lu sama gue, right? Dan sekarang gue pengen bahas tentang pergaulan anak-anak sekarang ya, anak gereja sama anak dunia. Orang tuh suka, suka badan-bedain gini, wah besok kemana? Gue besok mau nonton, sama siapa? Sama anak-anak gereja, wah omong anak gereja, oh my god holy banget. Terus yang kedua, lo besok kemana? Besok gue mau jalan-jalan, mau makan sama siapa? Anak-anak sekolah. Jadi ada perbedaan antara lo hengal sama orang-orang gereja, sama orang-orang sekuler. Ada perbedaan antara rohani dan sekuler. Ada perbedaan, orang suka membeda-bedakan tentang dunia doa-doa-doa dengan dunia yang relevan. Semua itu selalu dibedain-bedain. Tapi gue mau kasih tau, kalau di dalam Yohanes 4, 2, 3 bilang gini, Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Dan kalau lo lihat ayat itu, itu bilang gini, roh dan ada kata dan disitu. Lo harus garis bawah, dan. Dan disitu bukan dikasih atau garis miring, atau disitu dikasihnya dan. Roh dan kebenaran. Jadi dua-duanya ini, itu jadi satu bos. Jadi satu, itu gak bisa dibisah-bisahin. Lo gak bisa-bisah-bisahin antara dunia sekuler sama dunia rohani. Semuanya jadi satu. Apa yang lo lakukan sebagai penyembahan lo buat Tuhan, itu semuanya jadi rohani. Lo nyanyi, mau lo nyanyi di kafe juga, tapi lo persembahan buat Tuhan. Itu lo nyanyi buat Tuhan, bisa juga seperti itu. Jadi gak bisa dibedain apa yang lo lakukan, semuanya jadi rohani. Karena lo lakukan itu buat Tuhan semuanya. Oke, jadi kadang-kadang orang tuh bisa gini. Mereka bilang, selalu banyak berdoa. Kita tuh terus doa dong. Terus berdoa, terus berdoa. Sampai lo cangkin banyak doanya, lo gak mau nonton di bioskop. Sampai teman-teman ngajak lo nonton. Eh, bro, sis, nonton yuk. Sorry, gue gak nonton yang begitu-begituan. Gue mau berdoa. Right? Dan lo misalnya diajakin, men, yuk kita nongkrong yuk. Di mana? Ya, kita nongkrong makan malam aja di kafe apa gitu. Sorry, lagu-lagunya apa yang diputar disitu? Gue dikhusus lagu-lagu rohani. Dan orang-orang lain di luar sana nganggap lo orang yang freak, man. Orang yang gak nyambung banget. Orang yang kaku. Justru disitu dibilang penyembahanmu harusnya dalam roh dan kebenaran. Lo doa-doa juga. Ngeroh juga. Anak muda yang cinta Tuhan juga. Tapi kita harus bisa relevan. Kita harus bisa nyambung sama dunia yang ada di sekitar kita. Sama teman-teman lingkungan yang ada di luar kita. Sama semua orang yang ada di luar sana. Jadi gak bisa kita bedain antara roh dan kebenaran. Karena dua-duanya itu menjadi satu kesatuan. Tuhan sedang mencari anak-anak Tuhan yang membawa hidungnya dalam penyembahan. Di dalam roh dan kebenaran. So kita harus pastikan guys. Bahwa ya kita memang anak-anak Tuhan sih. Kita emang datang ke gereja. Kita emang sering datang yud. Kita datang komunitas. Tapi gak membuat kita jadi orang-orang yang kaku. Orang-orang yang dunia liat tuh kita gak bisa diajak main. Kita orang-orang yang gak asik. Justru semakin lu banyak doa. Lu akan membuat hidup lu lebih asik lagi. Lebih bisa berbaur sama mereka. Mereka akan melihat lu sebagai teladan. Bukan menjadi suatu orang yang jadi gengges gitu. Kalau ada lu. Ah jangan ajak dia ah. Dia orangnya gak asik. Jadi gak enak. Lu gak akan bisa jadi saksi di situ. So buat gue ini sangat penting. Waktu lu mempersembahkan hidup lu sebagai persembahan. Dan buat Tuhan. Lu harus mempersembahkannya dalam roh dan kebenaran. Harus nyambung. Kalau pesawat saya butuh harus dua guys. Kiri dan kanan. Kalau lu ngeroh-ngeroh terus. Eh terbangnya miring bos. Kalau lu juga relevan-relevan terus. Nyambung-nyambung terus. Tanpa gak ada doanya. Itu juga terbangnya miring. Jadi harus sama. Antara roh dan kebenaran. Apa yang lu lakukan buat Tuhan. Dan juga lu bisa lakukan buat orang lain. Itu harus sama. Jadi kita ini kayak berjalan bersama-sama. Orang akan melihat kita asik banget. So buat gue itu aja. Sebagai anak-anak Tuhan. Come on. Tunjukin. Bahwa lu bisa nyambung sama mereka. Bahwa lu asik. Eh nonton yuk. Ayo. Eh makan yuk. Ayo. Lu hang out. Karena lu bisa berteman dengan mereka. Dan lu bisa bersaksi siapa Tuhan lu di situ. Dan mereka akan merasa asik untuk bergaul. Karena apa? Waktu lu ada sama mereka. Mereka bisa curhat. Mereka bisa ngobrol yang asik-asik. Mereka bisa kasih tau ke lukesan mereka. Dan disitulah waktunya untuk lu menjadi saksi buat mereka. So persembahkanlah. Tunggumu. Sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. So mulai sekarang. Jangan pernah pisah-pisahkan. Antara kehidupan doamu. Dengan kehidupan relevan dengan sekitarmu. Jadi saksi buat banyak orang. Jadi teman buat banyak orang di sekitar lu bro. Oke. Thank you banget. Pastikan hidup lu terus berakar. Dan pastikan hidup lu terus bertemu di dalam Tuhan. Dan jaga kekudusan. Holy Culture Movement. Gue Marsemanopo. Caps. Terima kasih.